Yo yo what's up Horas kawan-kawan selamat datang kembali di channel gue bersama gue Si Watak Gengling Oke Jadi buat kalian semua yang udah nonton video ini Berarti kalian harus wajib untuk subscribe channel ini Oke Dan kalo misalnya kalian suka dengan video yang satu ini Kalian bisa langsung aja klik tombol like dibawah Oke dari 4 lama-lama kita langsung aja ke video yang satu ini Intro Sebelumnya Gue udah ngepost video tentang Gusion Cuma itu Jelek banget lah Cuma itu ngelag banget Dan gue mainnya juga aneh banget Gak enak lah Jadi disini gue bakal ngasih Tutorial yang Lebih jelas ya Tutorial yang lebih lengkapnya Oke jadi gue Gue mainnya Gusionnya gak ke mid Karena Gue kasih ke cloudnya Gue kasih ke MM Kita punya MM Jadi gue kasih MM aja dulu Gue disini langsung ke bottom lane Oke Disini Ruby nya ngebackdoor ya Oke pertama-tama gue beli item jungle biasa Seperti biasa ya gue beli item jungle Nah Ini disini tuh ada opsional Kalian mau beli Villager X Atau Cuman Yang pertama doang Item jungle yang satu aja Kalo gue sih Biasanya gue Beli Villager X Cuma gue lagi ini baru nyoba Gue baru nyoba Beli item jungle level satu aja Dan gue pengen liat Hasilnya gimana Enaknya kalo pake Villager X tuh Gusion kan termasuk kira yang cukup Lembek gitu ya Kalo misalnya kita punya Villager X Dan stacknya udah lumayan tinggi Itu ya Bagus Kalian dapet physical defense sama magic resistance nya yang lumayan Lumayan Kalo misalnya stack udah banyak gitu ya Nah oke disini gue Lawannya Kedapetan lawan di bawah tuh Ada Ruby sama si Aurora Nah kalo kalian Belum tau Kayaknya si udah tau ya Gusion skill 2 nya tuh lempar pisau Pisau 5 Itu damage gede banget Nah itu Kalian liat barusan Gila Aurora hampir mati cuy Sumpah Itu padahal cuman Kena damage dari Return danger nya doang Bukan dari throw danger nya Jadi damage tuh Damage yang dikasih sama si Si Gusion ini tuh Ada 2 Di skill 2 nya Pertama kali Pas kalian lempar pisau Itu Kena damage Nah kalo misalnya kalian lempar Pisaunya 5 pisau itu Depan muka dia Langsung kayak Serot itu Wih Sakit banget deh Cuma jarang kayak gitu Kayak gitu Beresiko lah Kalo misalnya kalian lagi 1 lawan 1 Itu mungkin baru bisa Cuma kalo lawan M.M.M. Lawan Marchman pun Kalo udah late game Kalian pake trick kayak gitu Lamaan Udah kebor mati duluan Biasanya kalo udah late game gitu Bare burst damage Kalian langsung Skill 2 Pisau kalian lempar 5 Multi Lempar 5 lagi Skill 1 Masuk Throw Wih itu Burst damage Cuma damage nya ga sebesar Kalo misalnya kalian 1 Jadi kalian skill 1 dulu Lempar pisau depan muka Wih itu Wih sakit banget ya Abis itu kalian pake skill 3 Kek reset Muncul depan muka lagi kan Lempar lagi Ceprotin lagi Wih itu Pas balik Skill 1 Skill 1 terus skill 2 Entah Skill 1 atau skill 2 Skill 2 atau skill 1 Itu Wih Return danger Plus 10 danger Yang return danger nya 10 Itu udah Sakit banget cuy Sumpah Sakit banget Ditambah lagi pas kalian nge damage Loh Ini baru awal game Item gua belum ada Item mage gua belum ada Dan kalian liat Barusan damage yang gua kasih ke ruby itu udah Gila Disini Disini ya Franko nya mati ya Disini Franko nya mati Ini gua main bareng Ada bareng sama temen di Nimo gua Nah kalo misalnya kalian nanya kenapa Gua belakangan ini lagi jarak upload Karena ya Pertama sibuk Sebenernya ga sibuk-sibuk kamu Sisa sibuk aja Yang kedua ya gua Belakangan ini lagi streaming di Nimo Kalo misalnya kalian pengen liat di Nimo TV Bisa langsung liat di Nimo TV Cari nickname nya si Batak Gaming Disitu pasti kalian bakal nemu channel gua Di Nimo TV tuh gua bakal main Gua tuh streamingnya seputar Mobile Legends sama PUBG Mobile Nah kalian liat kesini ya Lestinya ya ilah udah sekarang begitu Nggak cepetnya nih Prot Udah mati bro Disini Fanny nya juga Wih gua hampir banget Gua hampir banget mati Si Bisi Plankton ini lah Gua beri sama dia Nah ini kenapa gua langsung pake ulti buat ngedash Karena ya Defend Tower Strut sakit banget ga? Eh sakit banget Ih udah segitu gila Itu cuma kena damage dari return danger Bukan dari throw danger nya Dan kalo misalnya kalian ingin tau Damage yang diberikan dari throw danger itu Pas kita lempar danger 5 itu Lebih sakit Lebih sakit sedikit lah Lumayan sih Tapi kalo misalnya dikali 5 kan sedikit juga jadi Gila juga Kalo misalnya kalian lempar piso depan muka orang Sumpah sakit banget Serius Disini gua ngebab dulu Kalian liat item gua Yang gua beli tuh sepatu yang assist dapet 30 gold Plunder boots Eh plunder efeknya pokoknya Gua lupa nama boots siapaan sih Ya itulah Ini nih nih Namanya tuh Wizard boots Ya itu Efeknya tuh jadi setiap kali kalian assist Kalian bakal dapet 30 gold tambahan Nah itu lumayan sih menurut gua Oke lah Nah disini gua salah sih Nah disini gua udah beli item Fleeting time Fleeting time tuh udah kayak item Wajib lah buat gusuhan lah Kenapa Kalo kalian punya fleeting time Dan kalian lagi war Ntar ada lah gua akan senyuk Kalo kalian punya fleeting time kalian lagi war Setiap kali kalian kill musuh itu Cooldan dari ulti kalian itu berkurang Sebanyak 35% Dan itu lumayan banget Jadi kalo bisa kalian lagi war Apalagi lagi intense Suara lagi bener-bener war Boi Jadi kalian abis ngekill 1 orang Ngekill mm lah Tau kata ngekill mm Kreset lagi Kill mage Kill tank Semua bisa di kill Wih gila Disini gua coba kill Ininya ya Cuma bahaya juga Gua dapet kill ga abis ini Oh gua ga dapet Yata Abis ini gua baru kill 3 Abis ini tuh gua bakal menuju Ke Si kalamity Kalamity Kalian tau kalamity ya Kalamity tuh yang sabit lah Kalian ki reaper Efek skillnya itu Setiap kali kalian udah ngecast magic 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 ya skill Kalian udah ngecast skill Next basic attack kalian Yang akan kalian hit ke musuh Itu nambah Nambah damage sebesar 120% dari magic damage kalian Sebagai true damage Nah itu Kalo misalnya true damage itu digabungin sama Pasifnya dari si busion Pasif dari busion itu setiap kali kalian ngecast 3 skill Ang akun itu ya Kalo kalian ngecast 3 skill Kalian bakal dapet pasif dimana Kalian bakal dapet tambahan damage Yaitu 15% Basic attack kalian Ketika ada si pasif itu Bakal nambah 15% Dari HP musuh Nyawa musuh yang udah hilang sekarang Jadi kayak misalnya Nyawa musuhnya tinggal sekarat Nah 15% dari HP yang hilang itu Ditambahin ke basic damage kalian Nah ini tuh kalo digabungin sama kalamity reaper Beuh Serius Itu sakit banget Serius Ntar kalian coba liat ya Makanya Jadi musuh tuh kayak nyawanya tuh gak 100% Karena kalo misalnya nyawanya udah 15% Yaudah Masih mati Disini gua coba ngelock funny nya Gua skill 1 bisa jauh banget Terbang cuy Sumpah Dan gua berhasil ngelock ya funny nya Mantap Gua gak tau Disini gua mati tangga ya Ehm.. Mati kayaknya Gua Gua salah Tapi dia tuh Burst damage nya tuh bener-bener sakit banget Bahkan ke tank build Karena Karena Tipe magic Tipe damage nya magical Jadi itu bisa sakit banget Dan disini kalo lagi ngewar Oh itu Sakit banget ya Aurora juga langsung Segitu kan Emang apa bentarnya mati cuy Sumpah Disini gua coba lock Aurora nya Skill 1 Skill 1 Oh dapet double kill Nah karena gua udah punya fitting time Fitting time itu Gua kenapa gua build early game Nah kayak gini nih Gua bisa langsung Continuously gitu loh Damage check gua bisa pake skill Skill terus-terusan Terus-terusan Gak habis-habis cuy Jadi ini sakit banget Liat ini ya Set Sakit banget Sakit banget Gila Lupa Tapi disini Fanny datang ya Gua juga ngeri juga sama Fanny Disini gua dapet double kill lagi Tuh kan Wih Sakit banget serius cuy Sakit banget Udah gitu kalo misalnya kalian punya fitting time Enaknya Oh ini gua di Coke sama si ini ya Gua kayaknya mati disini Iya gua mati Iya gua mati Oh padahal kalo misalnya gak ada Gak ada si siapa Gak ada si Leslie Kalo Fanny-nya sendiri Dan gua gak kena geseknya ya Pas dia lagi di tembok gitu Mati sumpah Fanny-nya Itu bisa Apa Tombol si Gusion itu ada banyak Yang pertama Kalian bisa pake skill 1 Terus skill 1 lagi Jadi kalian ke musuhnya Abis itu kalian lempar pisau Jemper teman muka Shroth itu Bisa gede Tapi resikonya juga gede Kenapa ketika kalian nge-dive ke musuh Baru kalian lempar Itu pisau Kemungkinan pas kalian nge-dive itu Kalian bakal ditarik Kena-kena control Ini kayak gini nih gua nih Gak sih Gua gak kena Nah gua Belajar dari Emperor gitu ya Gua nonton dari videonya Emperor Dia bilang Mendingan kita yang pertama kali Untuk dive yang pertama kali Kita Pake damage dari si return danger-nya aja Gak usah dari throw danger-nya Throw danger-nya yang kena 2 Boleh lah Nanti gua langsung Dapet lagi double kill lagi bro Udah kill 11 bro Oke Gua lanjutin lagi Kalo misalnya Kalian nge-dive Terus kalian Baru pake skill 2 Itu resikonya gede Dan Ya Kalo misalnya Kalian Kayak begitu Sekalinya ke lock Udah lah Udah 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 Mati kayaknya Cuma kalo misalnya Kalian pake return danger dulu Kalian pake return danger Pake return danger Terus kalian skill 1 Yang penting danger-nya Pas throw Eh sorry bukan return Pas kalian throw danger-nya Minimal kena 2-3 lah Supaya damage ada dikit Nah kalo kena gitu Terus kalian skill 1 Terus kalian Pake skill 1 lagi Kalo dia masuk Itu udah cukup sakit Itu udah cukup sakit Burst damage Cuma damage yang kita kasih tuh Nggak Segede Sub 1 Combo sub 1 3-3 Jadi 2 skill 1 Skill 1 1-2 Terus masuk Kena pasif kan Itu ya Yang bikin lebih sakit tuh Karena ada pasifnya Kalo kalian liat Pasif-pasif Gusion ini tuh Yang membedakan Gusion Dari hero-hero lain Pasif-pasif Gusion ini tuh bisa Apa ya bisa Sakit banget ya Kayak tank pun tembus Karena 15% HP Yang udah hilang dari musuh Itu di-add jadi Extra damage Nah disini musuhnya Lord ya Musuhnya dapet Lord kayaknya Oke Disini gua dirip lagi Nah disini yang bakal gua beli tuh Gua bakal jual jungle life Dan gua bakal beli Si Divine Glaive Divine Glaive tuh kalo kalian gak tau apa Divine Glaive tuh yang Efeknya tuh Magic Penetration Itu tuh buat late game bagus banget ya Karena biasanya late game Kayak musuhnya yang gua liat ya Disini Fanny udah beli Immortality sama Athena shield Kalo misalnya kita gak beli Kalo misalnya kita gak beli Kalo misalnya kita gak beli Si Divine Glaive Itu tuh ya damage Yang masuk tuh kecil banget Karena mereka udah beli Si Athena shield Kalian liat si Johnnya juga beli Athena Si Si Siapa nih Si Ruby pun beli Athena Fanny pun beli Athena Bahkan tambah Immortality Disitu yaudah Makanya gua beli Divine Glaive Karena Gila Gila Gua saran ini beli necklace Gak usah beli Divine Glaive lah Karena apa kalo misalnya Kayak Alucard Thammuz Fanny Gak Eh sama si siapa Uranus Gak ada necklace Wih Gak mati-mati Serius gak mati-mati Susah banget Kecuali MM kalian udah beli Yang Apa tuh namanya Yang efeknya sama lah Yang kayak ngurangin Sama kayak si necklace Ngurangin aja Efek lah 50% Ini tuh item Yang Aktif Ada skill aktifnya Dan menurut gua ini tuh Itemnya berguna banget Karena ketika kalian Udah pake semua skill kalian Udah abis skill kalian Kalian tuh Bisa pake Si Wither Truncher ini Apa aktifnya Skill aktifnya Untuk Ini gua kejar Ini gua mau gil banget Sumpah ini gua mau gil banget Gua kejar Gua damet Disini Ruby Ga berani kejar gua ya Gua udah kill Gua udah kill 15 Gila Pake build ini Ini buildnya menurut gua bagus banget Cuma Kalo misalnya kalian punya build lain Ya itu terserah kalian Opsional ya Kalo build gua sih Sejauh ini yang gua pake Ini build yang paling enak Serius Sebelumnya gua sempet pake buildnya Si Emperor Dimana gua beli Si Clock 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 efficiency Sama si Lighting Tuncheon Kalo pake itu Kelebihannya Kalian bakal dapet Burst damage Di skill pertama yang kalian keluarin Apalagi kalo misalnya Kalian semprot Tupan muka Serut Dan masih ada aktif Lighting Tuncheon Itu sakit Banget Cuma Ya Kita kan jangan darang Biasanya Gua buka skill Dengan skill 1 dulu Skill 1, skill 2 Baru Masuk Jadi gua prefer yang ini Tepat Tapi tidak Tentu playstyle kalian Kalo misalnya kalian lebih suka Yang Pake Winter Tranceen Ya boleh Disini gua langsung masuk Gua gak tanggung tanggung Gua masuk Gila Dapet Ini Frank Quay dapet Ruby Damage nya nih Wih sakit banget Semua Bukan gua yang kill Gua skill 16 Oke Disini gua udah full build Udah full build ya Kalian liat disini Kalo misalnya kalian mau liat Kalo udah throw danger Pas return danger Ke musuhnya masuknya Itu skill 2 dulu Atau skill 1 dulu Aduh gua mati disini Oke lah Udah kill 17 semuanya Nah Menurut pengalaman gua Dari pengalaman gua Yang gua dapet Kalo misalnya kalian Return danger Kalo misalnya Danger dari belakang musuh Dan kalian pake skill 1 dulu Biasanya kalian ke belakang musuh Musuhnya malah Balik arah Malah kedepan kalian gitu Jadi danger nya gak kena musuhnya Jadi mendingan Menurut gua kalo misalnya Danger nya ada di belakang musuh Kalian skill 2 Baru skill 1 Cuma kalo misalnya dangernya di belakang kalian Dan musuhnya di depan kalian Jadi urutannya Danger kalian baru musuh Itu kalian Skill 2 juga Skill 2 dulu Ataupun skill 1 dulu sih Gua saranin kalo misalnya Danger nya deket dari musuh Kalian pake skill 2 dulu Gapapa Tapi kalo misalnya danger nya jauh Jauh dari musuh Mending skill 1 dulu Menurut gua Menurut gua ya Karena kenapa Kadang kalo skill 2 dulu Dan danger deket dengan kalian Dan musuhnya jauh dengan kalian Itu Danger nya malah masuk dulu Jadi Return danger nya gak kena ke musuhnya Itu yang rugi banget lah Kayak gitu Itu kesalahan fatal Ya oke Tapi itu terserah kalian Kalo misalnya Kalian Biasanya sih ada orang yang skill 1 dulu Skill 2 dulu Skill 2 skill 3 dulu Itu optional sih Gak bisa ditentuin secara mutlak gitu Kalo misalnya kalian udah sering main Gusion Kalian bakal Bakal dapet lah Pilihnya gak Kayak gimana cara Cara makanya gitu loh Pake skill yang mana dulu Dapet lah pasti Oke disini Musuhnya dapet Lord Gila ya Musuhnya dapet Lord Gitu ya Serut Udah Ruby nya kayak tau Udah lembek banget Gampang banget Soalnya Ruby nya juga build Build apa Ruby nya build Dia build nya ngacak sih Setengah tank Setengah Setengah fighter gitu lah Oke Ya disini gue menang ya Ini Dungu Minion Udah pokoknya udah kelar lah Udah kelar gameplay itu lah Sampai sini aja Gue kill 19 Mati 7 Kill 10 Lumayan Ya thank you banget buat kalian semua yang udah nonton Nah kalo misalnya kalian tertarik Kalian bisa buka di Nemo TV Cari si Batak Gaming Misalnya gue bakal streaming setiap hari Setiap hari Sekitar Ya udah udah malem lah Jam 11 sekolah Jam 6 Jam 6 sampai jam 8 Biasanya Oke thank you banget buat kalian semua yang udah nonton Kalo misalnya kalian punya Komentar Kritik atau seharian yang kalian ingin memberikan Langsung aja klik di kolom komentar di bawah Oke Jangan lupa Subscribe Like Kalo misalnya kalian suka sama video ini Ini video video gue Udah ya Disini kita gak dapet MCP Dapetnya sih ini Star Bagus banget See you on my next video Alright Kayak